Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, di bulan Ramadan yang penumberka ini, Langinan TV kembali menghadirkan kepada kalian semua secuil dari luasnya ilmu Allah SWT lewat sajian lentera langit. Sebagai kaum muslimin, tentu kita mengetahui bahwa sholat merupakan salah satu dari rukun Islam. Bahkan sholat juga disebut sebagai tiang dari agama. Sebagai salah satu keutamaan dari umat Nabi Muhammad SAW adalah diperbolehkannya beribadah sholat di tempat manapun. Baik di masjid, lapangan, atau rumah. Lantas, bagaimanakah syariat memberikan kemurahan dan keutamaan bagi umat Nabi Muhammad yang sholat di rumah? Mari kita simak bersama. Untuk memperoleh pahala dan keutamaan beribadah, umat Islam tidak selalu diharuskan pergi ke masjid. Namun, baginda Nabi Muhammad SAW masih sangat menganjurkan agar beribadah di sana. Dalam sebuah kesempatan, Nabi SAW bersabda. Sholatnya seorang laki-laki berjamaah itu dilipatkan-gandakan atas sholatnya sendirian di rumah atau di pasar sebanyak 25 lipatan. Dan ketika dia berbudu dan baik budunya. Kemudian dia keluar ke masjid yang tidak ada tujuan lain keluar kecuali untuk sholat, maka tidaklah dia melangkah kecuali diangkat terajatnya dan dilebur dosanya. Ketika dia sholat, maka malaikat tidak berhenti memacakan doa untuknya. Ya Allah, berilah rahmat yang agung kepadanya. Ya Allah, berilah rahmat kepadanya. Dan dia berada dalam pahala sholat selama dia menunggu sholat berikutnya. Hadis Riwayat Bukhari Muslim Hadis di atas telah menunjukkan betapa besar keutamaan orang yang melaksanakan sholat di masjid. Namun, Nabi juga menjelaskan beberapa keutamaan yang telah Allah SWT berikan untuk orang yang melakukan sholat sunnah di rumah. Hal ini merupakan rahmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada umat ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, Adapun sholatnya laki-laki di rumah merupakan cahaya, maka terangilah ke rumah kalian semua. Hadis Riwayat Ibn Khuzayma Hadis di atas menjelaskan bahwa sholat sunnah di rumah bisa menjadi penerang hati untuk lebih khusyuk, beribadah kepada Allah dalam keadaan sepi, bisa juga menjadikan orang tidak mudah lupa dan lebih luluasa untuk berpengajat kepada Tuhan-Nya. Nabi memerintahkan umat Islam untuk sholat sunnah di rumah supaya mendapatkan limpahan rahmat Allah SWT. Dan orang yang ada di rumah merasakan takut kepada Allah. Dari Jabir R.A, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ketika seseorang telah selesai sholat di masjid, maka jadikanlah bagian untuk rumahnya dari sholatnya. Karena Allah datang menjadikan kebaikan dari sholat tersebut di rumahnya. Hadis Riwayat Muslim Nabi Muhammad SAW menyerupakan rumah yang digunakan untuk taat kepada Allah, berdikir dan beribadah dengan disebut sebagai rumah yang hidup dan dipenuhi dengan kebahagiaan, seletak ridu Allah SWT. Sedangkan rumah yang sepi dari dikir, maka sama saja seperti rumah kosong dan rusak. Meskipun banyak penghuninya, namun sama sekali tidak berfaedah. Nabi SAW bersabda, Perempamaan rumah yang dibuat dikir kepada Allah dan rumah yang tidak dibuahi dikir itu, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis Riwayat Bukhari Muslim Ibn Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, Lebih utama sholat di rumah atau sholat di masjid? Rasulullah menjawab, Apakah kamu tidak tahu rumahku yang lebih dekat daripada masjid? Maka sungguh aku sholat di rumah lebih aku sukai daripada sholat di masjid. Kecuali di sholat wajid. Hadis Riwayat Ahmad Namun, perlu diperhatikan, bahwa keutamaan dan hikmah ini hanya berlaku untuk orang yang melaksanakan sholat sunnah. Sedangkan untuk sholat fardu, maka ia lebih baik dilakukan secara berjamaah di masjid, sebagaimana yang dikendaki oleh Rasulullah SAW di atas. Wallahhu A'la. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!